Intro Inilah Stadion Natal Dunas Arena Stadion yang berada di daerah Natal ini dikabarkan dijual Stadion di ala dunia ini akan dijual setelah perusahaan yang mengelolanya OAS Group diduga terlibat korupsi Selain itu, penurunan ekonomi, merosotnya nilai mata uang dan pengetatan pemerintah membuat stadion itu akan dijual Dalam pembangunannya, stadion ini menghabiskan dana 134 juta dolar atau 1,7 triliun rupiah Pada Piala Dunia lalu, stadion ini menggelar 4 pertandingan Tidak hanya Stadion Dunas yang akan dijual, Grup OAS juga akan menjual Stadion Fontenova Arena yang berada di Salvador Stadion ini sudah ditinggalkan oleh Klub Esporte Bahia yang menyatakan batal memakai Fontenova sebagai markas mereka Karena konflik antara pemerintah stadion dan fans Pembangunan stadion Fontenova ini menghabiskan dana hingga 187 juta dolar atau 2,4 triliun rupiah Stadion ini menjadi tuan rumah 6 pertandingan pada Piala Dunia lalu Penjualan dua stadion itu menambah panjang ironi Brazil usai menjadi tuan rumah Piala Dunia Sebelumnya, Estadion Manika Rinca juga telah berubah fungsi Stadion yang digunakan sebagai tempat perubatan posisi tiga Piala Dunia antara Brazil melawan Belanda ini terbengkalai Tidak adanya klub kasta atas di kota Brasilia membuat stadion terpaksa berubah fungsi menjadi pangkalan bus kota Perubahan fungsi stadion ini merupakan keputusan pemerintah daerah Brasilia yang mengaku kesulitan Tanggung biaya perawatan stadion sebesar 130 ribu pounds per pekannya Setidaknya ada sekitar 400 kendaraan yang terparkir di stadion ini Tentu ini adalah sebuah ironi Tak ada lagi kemewahan Piala Dunia setahun lalu Terima kasih telah menonton!